Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan wallahi 8 jam ini sangatlah berarti jika dibandingkan dengan amalan-amalan yang kita lakukan untuk dari kita sendiri seperti salat sunnah dan seterusnya karena majlis ilmu ya Allah SWT akan lipat gandakan kebaikan padanya dan semoga Allah SWT menjadikan apa-apa yang kita lakukan ini benar-benar ikhlas mengharapkan wajah Allah SWT dan akan menjadi timbangan pemberat amal kebajikan kita pada hari kiamat Amin ya Rabbil Alamin dan insyaAllah topik kali ini kita akan menjelaskan tentang beberapa hal yang berkaitan dengan adab penuntut ilmu insyaAllah kita akan bahas disana juga tentang kewajiban beramal dengan ilmu yang tadi kita belum berdalam bahasan tentang kewajiban beramal dengan ilmu dan bagaimana ilmu ini akan dicabut oleh Allah SWT keberkainya adab pun adab yang wajib dimiliki oleh seorang penimba ilmu ikhwan dan ini adalah merupakan rangkaian daripada perkataan para ulama yang pertama adalah senantiasa seorang penimba ilmu harus bersabar dalam menimba ilmu ilmu ya ikhwan adalah sesuatu hal yang mahal dan dia adalah hal yang sangat tinggi dan biasanya sesuatu yang mahal seorang harus sabar untuk mendapatkannya lihatlah bagaimana orang-orang begitu bersabarnya dalam mendapatkan emas mereka rela untuk menembus gunungan mengeruk purut bumi karena mereka tahu yang akan mereka dapatkan oleh sesuatu yang sangat berharga dan bernilai mereka rela mengeruk gunung-gunung dengan susah payah mengangkat batu-batu dari gunung dengan susah payah dengan resiko dan segala macam bentuk hal-hal yang harus dihadapi mereka terkadang terjadi longsor dan seterusnya itu semua mereka lakukan demi sesuatu hal yang mereka anggap berarti yaitu emas demikian juga untuk melihat bagaimana orang menyelam ke dalam lautan mencari apa? mutiara dengan segala macam resiko yang terkadang resikonya ikhwan nyawa harus terkorbankan untuk mencari mutiara dengan segala macam tantangan-tantangan yang ada didapati seseorang ketika mencarinya maka Allah dengan ilmu pun seperti itulah keadaannya seseorang harus berkorban mengorbankan hartanya mengorbankan waktunya dalam menangka mencari ilmu dan dia harus bersabar padanya kesabaran yang tidak pernah putus-putus Al-Imam Ahmad ditanyakan oleh seseorang ketika dia Al-Imam Ahmad kemana-mana membawa pena berkata mereka ya Imam sampai kapan Anda membawa pena kemana-mana ya maka beliau menjawab aku akan terus menerus mengiringi diriku penaku ini tintaku ini sampai aku masuk ke dalam yang kubur maka tidak ada batasan dalam menimba ilmu menimba ilmu sampai kapan ikhwan sampai seorang mati ke dalam yang kuburnya dikuburkan barulah habis masanya menimba ilmu dan tentunya ikhwan diperlukan kesabaran dalam menimba ilmu Allah SWT memperintahkan kita untuk bersabar Allah katakan orang-orang orang-orang beriman bersabar dan bersabarlah dan teman-teman yang banyak teman-teman yang banyak Syekh Abdul Aziz bin Bas Allah SWT apakah Anda mengira dia hidup sendiri sejak awal dan seterusnya sejak kecilnya dia sendiri enggak Allah dia memiliki teman-teman yang se-level dengannya tapi ikhwan kesabaran akan menaikkan seseorang mengangkat derajat seseorang mana temannya Syekh Abdul Aziz bin Bas mana temannya Syekh Muhammad SAW yang sama-sama yang dia belajar Allah SWT kesabaran akan membuat seseorang menaik ke atas sehingga berkata para ulama dalam kaedah mereka yang tetap tegar bersabar dia akan tumbuh dalam masalah ilmu pun dibutuhkan kesabaran yang sangat kesabaran yang tiada batasnya dalam menimba ilmu kemudian yang kedua yang harus dimiliki seorang ketika menimba ilmu adalah ikhlas dalam menimba ilmu mengharapkan wajib Allah SWT semata dan ini telah kita bahas kemarin sebagian perkara yang berkaitan dengan kewajiban ikhlas dalam semua bentuk ibadah semua ibadah diharuskan ikhlas demikian juga ilmu adalah ibadah maka yang wajib bagi seorang penimba ilmu adalah mengikhlaskan dirinya ketika menimba ilmu mengharapkan wajib Allah SWT alangkah sulitnya ya ikhwan ikhlas dalam menimba ilmu karena itu kita mendapati perkataan para ulama yang menunjukkan ungkapan jujur mereka bagaimana mengikhlaskan diri dalam menimba ilmu perkara yang tidak mudah sulit sekali adalah ala al-hassan basri rahimahullah sayyidu tabi'in siyidu tabi'in pemimpin para ulama tabi'in mengatakan kepada dirinya dirinya sendiri dan dia adalah imam al-qudwah al-hasan al-basri berkata al-hasan al-basri mencela dirinya wahai diri engkau berkata-kata dengan perkataan orang-orang salih orang-orang yang tunduk kepada Allah SWT perkataan ahli ibadah sementara engkau wahai diri melakukan perbuatan orang-orang fasik perbuatan orang-orang munafik perbuatan orang-orang iria bukan ini sifat orang-orang ikhlas perkataan siapa al-hasan al-basri dia mencela dirinya seolah-olah dimangatakan kepada dirinya wahai diri engkau berkata-kata yang indah al-allahu wa kala rasulullah sementara perbuatanmu adalah perbuatan orang-orang yang fasik perbuatan orang-orang munafik perbuatan orang-orang yang iria menunjukkan alangkah suritnya seorang memurnikan niatnya dalam menimpa ilmu karena diri kita senantiasa memiliki tendensi berkata syufiyan al-thawri rahimahullah tabarakatah semua perbuatan-perbuatan yang aku tampakkan kepada manusia tidak pernah aku anggap apapun perbuatan amal salih yang dia tampakkan dan dilihat manusia dia dengar manusia berkata syufiyan al-thawri tidak pernah aku anggap ada seolah-olah tidak ada dan dia mengharapkan adalah amal-amal yang dia rahsiakan antara dia dengan Allah SWT berkata syufiyan al-thawri diajazi amthalina anjal ikhlas ditaruh ahun nas karena suritnya diri kita ini mengikhlaskan amalan kita ketika dilihat manusia subhanallah ya khuan posisi seperti Ana di depan ini menyampaikan kajian menyampaikan ini adalah perkara yang lebih berat dibandingkan antem di sana yang tenang diam kadang-kadang boleh ngantuk Ana yang tidak boleh ngantuk ya subhanallah sulit lebih berat tanggung jawabnya lebih berat mengikhlaskan diri lebih berat Ana Allah berkata subhanallah as-salam perkara yang paling berat dalam dunia ini dalam segala hal antaranya dalam menyebabkan ilmu al-ikhlas mengikhlaskan niat dia berkata aku bersungguh-sungguh bagaimana supaya gugur riha aku ini dari dalam diriku ketika riha ini gugur muncul riha lain dalam warna yang lain dalam bentuk yang lain subhanallah berkata dan dia adalah orang yang kita ketahui keutamaan beliau rahimahullah tabaraka ta'ala idhaka'anallahu yas'alus sadiqina ansidqihim mitra ismail wa isa alaihi mas-salam fakayfabil kathibina amthalina Allahu akbar Allah mengatakan al-Quran yas'alus sadiqina ansidqihim agar Allah bertanya kepada orang-orang yang jujur tentang kejujuran mereka hal ini Allah katakan kepada nabiullah ismail dan kepada isa dan lain-lainnya berkata jikalah Allah tidak akan membiarkan orang-orang jujur semisal nabi ibrahim semisal nabi ismail dan isa Allah akan tanyakan tentang kejujuran mereka bagaimana pula dengan kita dengan orang-orang pendusta seperti kita dia menunjukkan dirinya sendiri siapa dia kubayil bin iyad andai kata orang jujur seperti para nabi pun ditanya bagaimana kita para pendusta dan dia menyebutkan dirinya para pendusta ikhwan karena khawatirnya subhanallah mereka jangan sampai dalam diri mereka hingga persipat riyak ketika menyampaikan ilmu ketika menimba ilmu mempelajari ilmu berkata Abu Weyidah ma'bar ibn al-Muthanna dalam perkataan beliau beliau mengatakan man aroda'an ya'kula'l khubza bil ilmi fal tabiki alaihi albawaki barang siapa yang mau mencari makan dengan ilmu makan enak makan roti dengan ilmu hendaklah dia ditangis oleh orang-orang yang menangis subhanallah barang siapa yang tujuhnya yang cari ilmu adalah untuk makan enak makan roti yang enak makan sushi tujuannya belajar adalah supaya makan sushi sushi kan fal tabiki alaihi albawaki enaklah dia ditangis oleh orang-orang yang menangis subhanallah selanjutnya ikhlas berkata Imam Zhabi rahimallah tabaruk wa ta'ala yan baghli al-alimin atakallama biniyatin husnin wa husni qasdin enaklah seseorang alim ketika berkata-kata dengan niat yang benar dan tujuan yang baik andai kata dia kagum dengan dirinya banyak berbicara naklah dia diam andai kata dia kagum banyak diam naklah dia berkata-kata dan janganlah seorang alim apalagi penimbai ilmu bosan untuk terus-menerus menginterospeksi dirinya karena diri kita ini ingin dipuji ingin populer ingin tab berkata-kata berkata-kata demi Allah tidak pernah aku mampu mengatakan suatu hari ketika aku pergi mencari ilmu hadith dalam rangka menginginkan wajah Allah dia tidak berani mengklaim dia ikhlas ketika dia mencari ilmu ketika dia menimba ilmu hadith berkata alimamudzahmin mengkomentari perkataan hisham ad-dustuhai berkata berkata demikan juga demi Allah saya pun tidak mampu mengklaim saya telah ikhlas ketika menimba ilmu mencari hadith dan sesungguhnya para salaf terdahulu mereka menimba ilmu untuk Allah maka mereka pun menjadi mulia sehingga mereka menjadi para ulama yang menjadi panutan manusia datanglah generasi yang menimba ilmu bukan untuk Allah kemudian lambat lawan mereka menimba ilmu dan akhirnya ilmu meluruskan niat mereka subhanallah ada orang-orang yang pertamanya bukan untuk Allah menimba ilmu di tengah perjalanan ilmu menuruskan niat mereka kemudian mereka terus menerus mengintrosi diri mereka akhirnya ilmu yang mereka menggiring mereka memaksa mereka untuk berbuat ikhlas dalam perjalanan menimba ilmu subhanallah ini menunjukkan kepada kita ikhwan berkahnya ilmu bagaimana ilmu ini yang pertama kali orang menuntutnya bukan karena Allah lambat lahun ilmu yang dia pelajari menggiring dia terpaksa harus menimba ilmu karena Allah subhanallah memperbaiki niatnya karena di awal menuntut ilmu ikhwan alangkah sulitnya mengikhlaskan ilmu mengikhlaskan niat dalam menimba ilmu sebagaimana Imam Mujahid Imam Mutabi'in ahli tafsir mengatakan talabna talabna hadhal ilma wama lana fihi kabiru niyah thumma razaqanallah niyata ba'du dahulu kami menimba ilmu kami tidak memiliki niat besar untuk apa menimba ilmu tapi lambat lahun Allah memberikan kepada kami rezeki berupa niat yang lurus ketika kami menimba ilmu berkata sebagai ulama talabna hadhal ilma li ghairillah faaba an yakuda ila lillah dahulu kala kami menimba ilmu ini bukan untuk Allah tapi lambat lahun ilmu yang tidak mau ditutup kecuali hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala dan ini menunjukkan keberkahan ilmu ikhwan maka janganlah bosan menimba ilmu semoga ilmu ini akan memberikan kepada negara keikhlasan dalam menuntutnya subhanallah kemudian ikhwan berkata dengan adab berikutnya yang harus dimiliki oleh para penimba ilmu tidaklah seorang para penimba ilmu berupaya mengamalkan ilmu yang telah dia peroleh adab yang ketiga ikhwan tidaklah seorang penimba ilmu mengamalkan apa-apa yang dia peroleh inilah kajian yang menjadi materi dan judul yang kita bahas harusnya tadi siang bagaimana seseorang ketika dia menimba ilmu dia amalkan ilmunya Allah SWT mencelak orang-orang yang ketika dia berkata-kata apa-apa yang tidak dia perbuat dia lakukan Allah SWT mengatakan Allah SWT mengatakan dalam bentuk jelaan Allah SWT mengapa mengapa mengatakan apa-apa yang tidak akan dikatakan ala kebesarnya kemurkan Allah kepada kalian terkaitkan mengatakan apa-apa yang tidak akan lakukan menunjukkan kepada kitab orang-orang orang-orang Yahudi dan kalau mereka diberikan Taurat tidak mereka amalkan mereka Allah SWT membawa membawa buku-buku Allah katakan dalam surat Jum'ah perumpamaan orang-orang yang diberikan beban untuk memikul kitab Taurat yang amalkan kandungan isi Taurat kemudian mereka tidak mau mengamalkan isinya tidak mau memikul dan mengamalkan isinya maka perumpamaan mereka sama dengan perumpamaan Al-Himar apa arti Himar? keledai yang membawa buku-buku di pundaknya di atas bonggungnya perhatikan ikhwan keledai ketika membawa buku-buku yang berharga dalamnya khasana ilmu pengetahuan tapi dia letih membawa buku tapi tidak berguna baginya maka perumpamaan orang-orang ahlu kitab yang tidak mengamalkan isi Taurat sama dengan keledai yang memikul beban wallahi perumpamaan orang-orang islam yang tidak mengamalkan ilmu yang bersumber daripada kitab sama mereka bagikan orang-orang ahlu kitab yang memikul bagikan perumpamaan himar keledai yang memikul kitab-kitab tidak ada bedanya umat ini Allah istimewa daripada dua umat yang satu adalah umat Allah SWT murgai mereka yang satu adalah umat Allah SWT anggap mereka sesat itu orang-orang Yahudi dan Nasara bagaimana Allah katakan dalam Al-Quran yang merupakan doa setiap hari kita ucapkan dalam salat kita kita berdoa kepada Allah dalam ucapan sehari-hari kita katakan iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ehrinas siratal mustaqim ya Allah tunjukilah kami jalan orang-orang tunjukilah kami jalan lurus ehrinas siratal mustaqim tunjukilah kami jalan lurus siratal ladhina an'amta alaihim jalan orang-orang yang kau berikan kepada mereka anugerah gairil maghubi alaihim waladzhalim ya Allah bukanlah jalan orang-orang al-maghubi alaihim yang dimurgai mereka siapa yang Allah murgai orang-orang yahudi waladzhalim bukan pula jalan orang-orang yang tersesat siapa yang tersesat tersesat ikhwan orang-orang yahudi dimurgai Allah s.w.t karena mereka ahlul ilmi mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki amal tidak mereka amalkan ilmunya adapun nasara mereka adalah ahlul amal mereka orang yang senantiasa beramal tapi tidak memiliki ilmu dalam amalan sehingga mereka tersesat subhanallah karena itulah perolah mengatakan man fasada man fasada min ulama'ina fafihim syabahun bil yahudi ulama-ulama kita yang rusak maka mereka menyuruh orang-orang yahudi bagaimana ulama-ulama yang rusak ikhwan mereka yang tahu kebenaran tidak mereka amalkan mereka tahu kala Allah wa kala rasulullah tapi tidak mereka kerjakan ulama-ulama ini adalah ulama su' ulama yang rusak mereka yang tidak mengamalkan ilmu mereka sama dengan siapa orang-orang yahudi wa'ayatan billah aman fasada min obba dinafafihim syabahun bin nasara adapun yang rusak yang tersesat dari golongan para ahli ibadah kita maka mereka meniru siapa gayanya orang-orang nasara adapun islam adapun kaum muslimin adalah kaum yang pertengahan mereka adalah orang-orang yang ditutup Allah untuk belajar ilmu agama kemudian mengamalkannya ahlul ilmi wal amal dan manusia kuat dalam perkara ada empat golongan ada ahlul ilmi mereka adalah orang-orang yang memiliki ilmu plus mengamalkan ilmunya dan ini terbaik yang tertinggi ahlul ilmi wal amal dan ini yang terbaik ikhwan mereka belajar mereka amalkan ilmunya ini yang tertinggi tingkatannya ya dan ini adalah dia jenis tanah yang pertama tadi tanah yang subur yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan menyerap air menumbuhkan tumbuh-tumbuhan menanfaat baginya hujan bermanfaat baginya ilmu agama dan dia memberikan manfaat untuk orang lain menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang kedua adalah orang-orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu tapi tidak Allah berikan kepada mereka taufiq untuk beramal dan ini di bawah tingkatan ikhwan yang memiliki banyak hafal hadis memiliki banyak hafal ayat mengetahui banyak ilmu agama tapi sedikit amalannya maka ini yang kedua perbamaan mereka atau perbamaan bumi yang kedua yaitu bumi yang menyimpan air dia dapat transfer ilmu kepada manusia bermanfaat bagi orang banyak tapi untuk dirinya sendiri hanya sekedar menyimpan saja ini jenis manusia yang kedua yang ketiga adalah orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala ahlul ahlu al-amali bi-ghar ilmi orang-orang yang getol beramal rajin beramal tapi tidak Allah berikan kepada mereka ilmu ini adalah orang-orang yang kebanyakan mereka tersesat dan ini adalah ahl ibadah ahl ibadah ada pun yang kedua tadi itu banyak ahl bid'ah ahl bid'ah punya ilmu ya tapi mereka tidak mengamalkan ilmunya yang ketiga ahlu ahlu ibadah subhanallah dan yang terakhir ini adalah sejala-jala manusia mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu tidak pula amal tidak ada ilmu tidak amal dan inilah kebanyakan manusia yang tidak peduli terhadap agama tidak peduli terhadap pengamalan agama dan inilah dia tipu yang ketiga yang kata al-imam al-imam alhamdulillah 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 kebanyakan manusia tidak peduli terhadap ilmu tidak pula amal mereka wallahi kal'an'am mereka sama dengan binatang antumnya sama dengan binatang ya ya kuluna wa yitamatta'una kematakul an'am wa narumatwa lahum mereka makan mereka bersenang-senang sebagaimana makannya dan bersenang-senang yang binatang nerakalah tempat mereka baik-paling layak itulah yang keempat wa yaitan billah Allahumma s-ta'an karena itu ikhwan rahimahkumullah berkata al-imamu aliyyun rahimah radiyallahu tabarakatil anhu tahafatil ilmu al-amal ilmu akan manggil-manggil al-amal ilmu akan mengajak seorang mengamalkan ilmu tersebut anda yang kata ilmu ini dipenuhi oleh amal sehingga dikerjakan maka ilmu akan berkekalan maka dantara cara ikhwan menimba ilmu adalah mengamalkannya akan membuat kuat ilmu seorang dengan mengamalkan ilmu dan ilmu akan hilang ketika tidak diamalkan kata ma'ali tahafatil ilmu al-amal wa'illa irtahal anda yang kata ketika ilmu menyuruh amal amal tidak menjawab seruan ilmu maka ketika ilmu akan meninggalkan amal maka hilanglah menunjukkan kewajiban beramal dalam ilmu maka tidaklah setiap kita berupaya mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita belajari agar jangan sampai ilmu tersebut menjadi hujah untuk menempat kita pada hari kiamat karena Allah karena Rasulullah mengatakan dalam hadith beliau s.a.w. sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum mengangkat rajan mereka di surga menenggelamkan sebagian kaum dengan Quran dalam neraka siapa mereka mereka adalah orang-orang yang tidak mengamalkan kandungan Quran yang tidak mengamalkan ilmu mereka kemudian ada pun adab yang berikut dawamul meraqabah tidaklah senantiasa seorang penimba ilmu yang terhadap yang harus dia miliki adalah perasaan senantiasa dipantau oleh Allah s.w.t dimanapun dia berada dan dia meyakini Allah sebenarnya telah senantiasa melihat dimanapun dia berada karena itulah dia akan senantiasa mengikhlaskan dirinya dalam menimba ilmu mengamalkan ilmunya berkata-kata yang baik dan seterusnya kemudian adab yang berikut adalah kewajiban seorang penimba ilmu adalah bijak dalam menggunakan waktu mengatur waktunya insyaallah besoknya kita jelaskan mengenai masalah pentingnya menjaga waktu antara parulama diantara parulama ada yang mereka subhanallah makanan mereka itu anda yang kata dikunyah terlampau lama mereka celupkan ke air ada diantara mereka makanannya itu keras anda yang kata dimakan mengunyah mengutukkan waktu yang lama dia celupkan ke dalam air setelah cair dia minum subhanallah semuanya untuk apa untuk menghemat waktu Allah akbar ya khuan waktu ini yang Allah berikan kepada kita inilah yang akan menentukan manusia menjadi ahli surga atau ahli neraka menjadi ulama atau menjadi bajingan semuanya pada waktu ya khuan berkata pepatah orang Arab mengatakan waktu bagikan pedang anda yang kata tidak akan gunakan dia memotong dia akan memotong dirimu sendiri orang akan tenggelam dalam waktu satu hari yang telah kita lewati tidak akan mungkin pernah kembali berulang hari ini yang telah kita lewati insyaallah dengan kebaikan tidak akan mungkin kita ulangi kembali besok lusa dan setiap orang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala umur yang terbatas insyaallah mengenai hal ini kita akan jelaskan lebih rinci esok hari kemudian nih khuan adab dalam menimba ilmu tidaklah para penimba ilmu menghindari ketika awal menimba ilmu perkara-perkara sifatnya khilaf apa perkara-perkara sifatnya khilaf persesian para ulama jauhi sekarang terkadang sebagai ilmu sebagai penimba ilmu khuan sibuk membahas khilaf para ulama ya dalam perkara-perkara yang masyaallah luas sehingga membuat dia kebingungan terkadang ketika dia melihat banyaknya khilaf dia tinggalkan ah gak bisa belajar ini sementar-sementar khilaf sementar-sementar khilaf dia jauhkan tidaklah dia mempelajari perkara-perkara yang menasar bagi dirinya terlebih dahulu jauhkan segala macam khilaf para ulama belum masanya bagi antum untuk mempelajari khilaf dan bagi kita para pemula kemudian diantara adab yang wajib dimiliki oleh seorang penimbu adalah berupaya mencari kawan-kawan yang salih sahabat-sahabat yang salih dan ini adalah hal yang sangat mempengaruhi seorang sebagaimana terjelaskan seorang itu akan ada pada agama kekasihnya jika antum memiliki pasangan yang getal menimba ilmu insyaallah antum akan bergairah menimba ilmu jika antum memiliki teman yang gairah menimba ilmu insyaallah antum akan terpacu gairah menimba ilmu menjadi teman-teman yang gairah dalam menimba ilmu jauhkan teman-teman yang malas dalam menimba ilmu yang akan mempengaruhi antum kemudian yang teradab yang harus dimiliki seorang penimba ilmu adalah mencari guru-guru yang dapat mengajarkan dia ilmu yang benar menseleksi guru-guru dan jangan sampai seorang tergelincir memilih guru yang salah sehingga akhirnya dia pun tergelincir ke dalam kesesatan wa'iyatan billah tidaklah seseorang memastikan siapa gurunya dari mana gurunya menimba ilmu bagaimana rekomendasi para ulama tentang gurunya subhanallah dan ini adalah merupakan pekerjaan yang wajib yakni dikerjakan oleh seorang penimba ilmu sebelum dia memilih gurunya mencari tahu siapa gurunya dan tidaklah yang memilih mana guru yang paling baik bagi dirinya mendatangkan kemasatan bagi dirinya dalam menimba ilmu dan tidaklah setiap murid menimba ilmu pada guru-guru yang memilih keahlian pada bidangnya masing-masing karena tidak setiap guru menguasai semua ilmu maka pilihlah jika kita lihat dia lebih dalam dalam perkara ilmu hadith tuntut ilmu hadith kepadanya jika guru ini lebih alim dalam perkara fikir tuntut ilmu fikir kepadanya dan begitulah seterusnya kemudian ikhwan rahimahumullah perkara berikutnya hendaklah senantiasa murid ataupun seorang talib ilmin membersihkan hatinya daripada segala macam bentuk dosa-dosa dan kotoran ini perkara yang sangat penting penting sekali menjaga kesucian dirinya karena ilmu adalah merupakan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala ikhwan pernah imam syafi'i rahimahum wa ta'ala mendatangi gurunya waki'im al-jarah dan dia mengeluhkan berkata syafi'i rahimahullah syakawtu ila waki'in su'ahibzi aku bertanya kepada guruku tentang hafalanku yang payah fa'arshadani ila tarkil ma'asi maka waki'i mengatakan tinggalkanlah kema'asiatan Allah ikhwan seseorang yang dalam benaknya dalam hatinya dipenuhi dengan ma'asiat sulit bagi dia untuk menerima ilmu Allah subhanahu wa ta'ala karena ilmu adalah merupakan cahaya berkata waki'i wa akhbarani bi'annal ilma nurun berkata imam syafi'i waki'i memberitahukan kepada aku ilmu adalah merupakan cahaya wa nurullahi layuh dalil asih dan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah diberikan kepada al-asih kepada ahli ma'asiat wa'idhan billah karena itu lah ikhwan rahimahkumullah seorang penimbang ilmu harus senantiasa melihat dan menjaga hatinya banyak penyakit yang menyerang hati ikhwan penyakit kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu yang paling parah syirik riak ujub hasad dengki ini penyakit-penyakit harus diberantai dari seorang tazkiyatun nafs merasa dirinya telah suci al-ghurur tertipu dengan dirinya dan penyakit-penyakit hati lainnya ini semua adalah hal-hal yang mengatur seorang dalam menimba ilmu dan mendapatkan ilmu daripada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian ikhwan yang terhadap seorang penimba ilmu seorang penimba ilmu sabar dengan segala macam penderitaan dalam menimba ilmu sabar dengan kesederhanaan sabar dengan kemiskinan orang-orang terdahulu tidak ada yang mereka menimba ilmu kaya raya kalau karena miskin mereka para ulama kita ikhwan mewaris kepada kita betapa sulitnya mereka dalam menimba ilmu Abu Hurairah sahabat Rasulullah SAW begitu sulitnya dalam menimba ilmu senantiasa ditimpa kelaparan bahkan Abu Hurairah menceritakan suatu ketika dia berjalan sudah tidak makan beberapa hari seketika dia pun terjatuh terjatuh karena laparannya dia datanglah sebagian orang menganggap Abu Hurairah kesurupan atau ya ini tertimpa penyakit gila akhirnya mereka letakkan kaki mereka kelihatan Abu Hurairah dan begitu tradisi mereka untuk mengetes orang ini kesurupan atau gila maka Abu Hurairah bangun kata Abu Hurairah sesungguhnya aku tidaklah tersungkur kecuali karena aku kelaparan subhanallah kelaparan Abu Hurairah kadang-kadang Abu Hurairah beberapa hari tidak memiliki makan yang dapat dia makan dan dia sibukkan dirinya menimba ilmu Rasulullah karena itulah ikhwan kita dapati bagaimana parulamah zuhudnya mereka dalam menimba ilmu yang senantiasa mereka dekat dengan kefakiran kemiskinan berkata Imam Malik rahimahullah tidak layak seorang menimba ilmu kecuali orang yang bangkrut orang yang failit orang yang tidak memiliki harta bagaimana dengan orang kaya yang memiliki kecukupan tidak pula orang kaya yang memiliki kecukupan akan mampu dan layak menimba ilmu subhanallah karena itu ikhwan antem disini yang disibukkan dengan kerjaan disibukkan dengan kegiatan bisnis seterusnya ini akan membuat konsentrasi buyar dalam menimba ilmu karena itulah ikhwan kita mendapati parulamah mereka seluruh waktunya mereka khususkan untuk ilmu adapun kita seluruh waktu kita kita khususkan untuk mencari jadi apa mencari dunia sisa waktu kita setahun sekali baru buat daurah subhanallah seminggu sekali baru hadiri kajian kadang-kadang ngaji pun dalam keadaan tak letih mantu karena itulah ikhwan kita berdoa kepada Allah semoga Allah senantiasa merahmati kita mengampuni kita dan mustahil kita mengikuti mereka yang waktunya sepenuhnya untuk ilmu padahal kairah mengatakan jika kau berikan waktumu seluruhnya untuk ilmu ilmu akan memberikan kepadamu sebagian daripada dirinya kalau semua waktu kita kita berikan ilmu akan memberikan berapa sebagian bagaimana anda memberikan sebagian waktu anda untuk ilmu bagaimana dia akan memberikan sebagiannya Allah mustahil subhanallah semoga Allah merahmati kita mengampuni perkara ini kemudian kewajiban para penimbang ilmu berikutnya adalah tawaduk memiliki sifat tawaduk dan tidak sombong sesungguhnya yang terpenghalang ilmu adalah al-kibru takabur sombong berapa banyak kita melihat orang-orang yang sombong akhirnya tidak mendapatkan ilmu Allah yang membuat Abu Jahal tidak mendapatkan ilmu daripada Rasulullah Abu Lahab dan semisalnya adalah kesombongan sehingga Allah mengatakan terkadang kepintaran akan menyesat manusia banyak orang-orang pintar yang tidak Allah memberikan tawfik karena membuat dirinya sombong antum perhatikan musuh para nabi adalah orang-orang pintar maka berhati-hatilah antum disini ikhwan antum orang-orang pintar berhati-hatilah karena kebanyakan musuh para nabi adalah orang-orang pintar kepintaran yang membuat dia menjadi sombong adalah Abu Jahal orang-orang Arab menyebutnya Abu Hakam kenapa disebut Abu Hakam karena pintarannya dia bijaknya dalam memutuskan perkara andai kata ada orang-orang pada musuh jahili berselisih datang ke Abu Jahal seketika akan diputuskan dan semua akan rela karena itulah orang-orang Arab memanggilnya Abu Hakam alangkah pintarnya dirinya subhanallah pintar tapi ketika dia menolak kebenaran karena kesombongannya Rasulullah memanggilnya dengan gelar Abu Abu Jahlin siapa yang kasih gelar Rasulullah bapak kebodohan bapak yang dungu Abu Jahlin bukan Abu Jahal karena bodoh pintar pintar dia tapi pintarnya membuat dia sombong sehingga menolak kebenaran karena itulah ikhwan untuk mendapati orang-orang yang sombong untuk mengatakan ya akhi mari kita ngaji ya akhi ini ada ini perkara ini seperti ini keadaannya Rasulullah matikan demikian inilah sabda Rasulullah ini perkata Allah SWT dia akan menolak maka sombong ikhwan penasihnya adalah menolak kenapa tadi kebenaran datang kepadanya maka jangan sampai dalam diri seorang penimbang ada sifat kiber yang menghalangi dia untuk menambah ilmunya ialah bagaimana para ulama tawatu sehingga kita dapati para ulama yang agung yang senior terkadang dia menuntut ilmu kepada yang junior subhanallah sebagaimana kisah Musa alaihissalam Musa yang senior menimba ilmu kepada khidir yang tidak lebih utama daripada Musa sebagaimana alimam al-shafi'i rahimah rahimah yang lebih sendiri daripada imam Ahmad menimba ilmu kepada imam Ahmad dan kita akan dapati banyak dan ini menunjukkan seorang penimba ilmu wajib tawatu tunduk karena itulah iman Qayyim menyebutkan bahwa ilmu ini memimpin ikhwan yang akan membuat seorang menjadi tawatu kepada kebenaran dia adalah Sulaiman begitu besarnya kawasan Sulaiman menguasai semua bangsa jin menguasai semua hewan menguasai manusia suatu ketika dia sedang mengecek barisan tentara-tentaranya dan ini menunjukkan seorang pemimpin taklah sentiasa mengecek pasukannya seorang guru mengecek murid-muridnya menanyakan mana muridnya yang tidak datang maka dia ceklah ternyata ada sejenis hewan yang tidak datang siapa dia burung hud-hud sehingga Allah membuat kisah ini Quran dan Al-Quran Kirim kata Allah maka dia pun menyeaksi burung-burung dia dapati ada satu burung yang absen yaitu burung hud-hud maka Sulaiman mengatakan mana hud-hud apakah dia cabut apakah dia absen lau'adhibanna pasti aku akan azab dia awla'adhibanna bila perlu aku akan kesebelih dia awla'yaktiyanni bisultan mubid kecuali anda yang kata dia datang membawa bukti membawa alasan yang nyata yang dapat kuterima subhanallah fama kata gaira ba'id akhirnya tak lama Sulaiman menunggu datanglah hud-hud burung kecil subhanallah maka dengan beraninya hud-hud berkata kepada Sulaiman wahai baginda Sulaiman aku memiliki ilmu yang tidak kau miliki subhanallah Sulaiman tunduk kepada hud-hud ketika membawa ilmu yang tidak miliki Sulaiman ilmu khayyam menyebutkan inilah menunjukkan kewajipan para ulama tawaduk Nabi Sulaiman tunduk kepada hud-hud tidak jadi dia sembelih berkata hud-hud aku telah meliputi ilmu yang tidak kau liput berkata hud-hud aku datang dari negeri Sabah dimana negeri Sabah ikhwan yaman membawa kabar berita yang yakin menunjukkan kepada kita ikhwan haruslah seseorang ketika membawa berita berita yang benar-benar terjadi yang yakin yang benar bukan kabar angin berkata hud-hud aku datang kepadamu Sulaiman bukan kata-kata orang tapi aku membawa berita yang benar-benar yakin kebenarannya berita apa ikhwan tentang tentang apa berita apa berita apa tentang ratu Sabah kata dia aku mendapat seorang ratu menjadi penguasa bagi mereka di yaman negeri Sabah dan dia memiliki segala sesuatu dan dia memiliki sehingga sana yang besar aku dapati dia dan kaumnya semuanya menyembah matahari daripada s.w.t menyembah apa mirip dengan orang-orang yang beragama apa Sintu yang menyembah matahari di Jepang ini s.w.t s.w.t Sulaiman tunduk setunduk-tunduknya ketika dia membawa ilmu Sulaiman tidak mengatakan ah kabur apa berita tidak seketika Sulaiman tanggapi seketika dia perintahkan untuk dilayangkan surat kepada ratu balgis s.w.t ini menunjukkan kewajiban tawabuk maka siapapun menyampaikan kepada antum ilmu walaupun orang di bawah kita umurnya terimalah dia dan itu adab seorang penimbai ilmu tawabuk kepada kebenaran s.w.t kemudian tentunya ikhwan adalah seorang murid memberikan kepada gurunya hak-haknya sebagai guru menghormati gurunya memuliakan gurunya yang menjaga adab dengan gurunya dengan itu dia akan memperoleh keberkahan dalam menimba ilmu dengan itu dia memperoleh keridoan gurunya sesungguhnya ikhwan menimba ilmu itu kepada seorang guru bagikan lebah mencari apa? madu kemana-mana andai kata dia dapat ada bunga yang baik seketika dia akan datang ke sana mengambil seri pati daripada bunga tersebut sehingga dia olah menjadi madu subhanallah kemana-mana lebah mencari memikirkan juga seorang pelajar kemana-mana dia mencari gurunya mencari ilmu daripada gurunya dan dia bersabar kapan gurunya memberikan ilmu dia terima dan lihatlah bagaimana kesabaran Abdullah Ibn Abbas dalam menimba ilmu ikhwan sebagaimana kita dapat Abdullah Ibn Abbas memiliki seorang guru daripada sahabat Rasulullah bernama Zaid bin Thabit siang hari sebelum gurunya keluar dari rumahnya Abdullah Ibn Abbas telah siapkan semua bekal-bekalnya penanya bukunya dan dia menanti di depan rumah gurunya ketika gurunya terus siang subhanallah dia tidak ketuk pintu dia tidak paksa gurunya menyampaikan ilmu dia tunggu dia bentangkan sejadahnya dia hadapan rumah gurunya dia meroja mempelajari hadasi suruh Allah daripada gurunya sampai ketika adhan asal dikumandangkan keluarlah gurunya dan dia kaget ketika dibuka depannya ada Abdullah Ibn Abbas berkata ketika disayat subhanallah Ibn Amir Rasulullah disini ada anak paman Rasulullah s.a.w. kenapa tidak kau utus kepada aku seseorang utusan agar aku yang datang kepadamu subhanallah lihatlah bagaimana para sahabat memuliakan ahlul bayti Rasulullah ahlul bayti Rasulullah memuliakan ahlul bayti dan lihatlah bagaimana Ibn Abbas memuliakan guru subhanallah bahkan pernah suatu ketika Zaid mengandarai tunggangannya ketika itu datanglah Ibn Abbas meminta kepada Zaid menyampaikan beberapa ilmunya maka Zaid ingin menghormati Abdullah Ibn Abbas dia katakan urkan tanganmu maksudnya agar ditarik supaya naik ke atas puntanya maka Ibn Abbas mengulurkan tangannya ketika dijabat oleh Zaid bin Thabit seketika Ibn Abbas mencium tangan gurunya berkata gurunya subhanallah apa ini berkata Abdullah Ibn Abbas beginilah kami diperintahkan untuk memuliakan guru-guru kami subhanallah maka berkata ketika itu Zaid kenapa tidak kau kirim kepada saya utusan agar saya yang datang kepadamu berkata Ibn Abbas Al-Illmu Al-Illmu Yuta ilmu didatangi subhanallah maka antum kemari dalam berangkat mendatangi ilmu dan Masya Allah guru antum datang jauh-jauh kemari ini hukum al-Illmu Yuta ilmu itu didatangi tapi semua antum insya Allah mendatangi ilmu kemari ini menunjukkan tawaduk mereka kepada ilmu subhanallah hendaklah seorang guru seorang murid menjaga hak-hak gurunya memandang gurunya dengan penglihatan yang ini kesempurnaan dan jangan pernah dalam diri murid melihat ah guruku ini bodoh ini ah guruku ini kurang ilmunya andai kata hari terjadi pasti akan hilang daripadanya keberkahan ilmu pasti dia akan menjauh daripada gurunya dan terhak guru seorang murid wajib menjaga kehormatan gurunya memuliakan gurunya tidak menghibah gurunya andai kata ada kekurangan-kurangan gurunya dia tutup mata terhadap kekurangan gurunya dan itu semua akan membuat seseorang berkah ilmunya akan membuat dia terus-menerus kontinu menimba ilmu kepada gurunya pari khuan yang dimulikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala banyak lagi adab-adab yang diterangkan oleh parulamah dalam perkara ini khuan berhubung dengan keterbatasan waktu kita ya insyaallah antum jika mau merujuk silahkan merujuk kitab yang paling terbaik saya lihat dalam hal ini adalah yang ini kitab yang dikarang oleh imam Nawir al-Mu'ala dalam kitabnya al-majimu' dia menjelaskan ada seorang alim dan ada seorang muta'allim ada seorang guru dan ada seorang murid ya ini kitab di muqadimahnya akan dijelaskan bagaimana ada seorang penimba ilmu dan ada seorang guru saya melihat sangat banyak sekali di sana manfaat dan faidah untuk lebih dalam pembahasan ini silahkan untuk menunjuk kepada kitab tersebut dan ikhwan rahimah minyakum kelihatannya pembahasan kita pada suri hari ini kita cukup bersama di sini insyaallah selanjutnya kita akan berikan kepada anda kesempatan untuk bertanya-jawab naquluqulihada wa astaghfirullahalai liwalikum atubilayn wa sallallahu sallam manu hammarin wa akhidu'ana alhamdulillah rabbil alamin terima kasih terima kasih terima kasih berlaku 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 untuk menuntut adalah menuntut ilmu dunia terus yang kedua bagaimana adab dengan guru yang di sini kita kebanyakan mungkin gurunya itu non muslim itu orang kafir bahkan adab-adabnya juga seperti yang disebutkan seperti tadi islam telah mengajarkan umannya untuk senantiasa berakhlak yang mulia rasulullah mengatakan sebaik-baik orang mu'min imannya adalah yang paling baik akhlaknya maka ikhwan kewajiban berakhlak baik itu kepada seluruh manusia secara umum apalagi kepada orang-orang yang memiliki jasa kepada antum seperti guru antum apalagi guru tersebut adalah guru yang menunjukkan antum ilmu agama yang dia merupakan ilmu yang sebenarnya ilmu karena itu ikhwan rahimah keballah siapapun guru antum jagalah adab dengan mereka sekalipun orang-orang tersebut adalah orang-orang yang bukan muslim dia akan hubungan antum dengan mereka muliakan mereka beradab dengan mereka penuhi janjian antum dengan mereka hormati mereka karena mereka telah memberikan kepada antum jasa walaupun bukan dalam perkara agama oleh karena itu bukanlah maknanya mentang-mentang mereka bukan orang muslim akhirnya kita lecehkan mereka enggak untuk melihatlah bagaimana Rasulullah menjaga Arabnya kepada seluruh manusia sampai-sampai kepada orang Yahudi yang jahat dengan Rasulullah pun ketika mereka berapa-apa sedangkan Rasulullah berkata orang-orang Yahudi Assamu Alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabal-khasim tahu arti Assamu Assamu binasa langkah wahai abul-khasim Assamu Alaika seolah-olah dia ucapkan apa Assalamu Assamu Alaika abul-khasim ketika Aisyah mendengarnya dia jawab Wa alaikumusshamu wa la'na kalianlah yang mendapat kebinasaan dan la'na Allah SWT ketika itu berkata Rasulullah ya Aisyah kenapa kau ucapkan demikian ya Rasulullah tidak akan kau mendengar kata Rasulullah aku mendengar tidak akan kau mendengar apa jawabanku kata Rasulullah wa alaikum jawabannya Rasulullah apa wa alaikum ketika mereka mengatakan Assamu Alaika abul-khasim kata Rasulullah wa alaikum apa arti wa alaikum dan atas kalian apa atas kalian kebinasaan kata Aisyah ya Rasulullah tidak kau dengar apa yang mereka katakan kata Rasulullah aku dengar tidak aku dengar apa yang aku jawab kata Rasulullah wah ya Aisyah sungguhnya Allah SWT mencintai kelembutan dan Allah membenci sifat kasar al-fuhsuh ya makanya berkata Rasulullah lesal muslim bil fahis wala bil muhtafahis orang muslim bukan orang yang kejirisannya yang karas perangainya yang nyalai karakternya subhanallah kepada orang seperti itu Rasulullah SAW mengatakan kata yang baik rugi Rasulullah mengatakan kata-kata kasar subhanallah maka apalagi kita seorang murid dengan seorang guru yang telah memiliki jasa walaupun dalam ilmu dunia hormati mereka muliakan mereka jaga hadap kita dengan mereka dan anda menganggap tidak ada perbedaan dalam kehadapan ikhwan dalam masalah menghormati guru ya siapapun mereka kita hormati mereka sebagai guru kita wallahu tabarakat memandangkan azan terus ada juga ustaz yang satunya lagi bilang ini tidak ada tuntunannya yang satu bilang ada hadis sohinya itu bagaimana menyikapinya ada pun menyikapi khilaf antara ulama karena ada perkara-perkara yang para ulama berselisih contohnya dalam mensuhikan satu hadis hadis mengandangkan azan ditinggah baik disuhikan oleh Imam Al-Qayyim Jauziyah dalam kitabnya Tuhfadul Mawlud dan sebagai ulama sebagai manusia al-Bani dan lain-lainnya melemahkan hal tersebut ketika para ulama berselisih dalam masalah hadis sebagai mensuhikan sebagai mentua'ibkan hal ini akan membuat mereka berselisih dalam menyikap satu hukum karena itulah hukum diantara sebab para ulama berselisih adalah perbedaan mereka dalam memandang suatu hadis sebagian mensuhikan sebagian melemahkan karena itu banyak hukum contohnya dalam masalah bilangan solterah hidup tiga raka'at sebagian mensuhikan daripada Umar Al-Qaytab sebagian mentua'ibkan dan sikap kita para penimbang ilmu ketika menghadapi persisian antara ulama tidaklah kita tidak menjadikannya sebagai sebab untuk berpecah belah tidaklah kita memberikan toleransi kepada saudara kita yang berbeda dengan kita dalam perkara agama dalam perkara-perkara ijtihad banyak ulama berselisih bahkan perkara ijma' yang sepakat sedikit menunjukkan tingkat pembedaan manusia perbedaan ilmu pengetahuan manusia dalam perkara-perkara yang terbuka padanya peluang ijtihad bahkan para sahabat pun berselisih contohnya ketika Rasulullah mengatakan jangan ada seorang pun yang selalu asal kecuali ketika tiba di Bani Quraida ketika Rasulullah perintahkan mereka menyerang Bani Quraida kata Rasulullah jangan selalu asal kecuali Bani Quraida sebagian sahabat ya ketika mereka berangkat ke Bani Quraida telah tiba waktu asal mereka selalu di tengah jalan karena mereka memahami perkataan Nabi ini adalah bentuk ungkapan agar mereka bersegera sebagian sahabat tidaklah mereka selalu asal kecuali tiba di Bani Quraida dan sebagian mereka tidak menjelak kepada sebagian lainnya ketika mereka sampai di Bani Quraida mereka pun bertanya kepada Rasulullah maka Rasulullah benarkan dua-duanya padahal yang pertama zahirnya yang pertama ini menjelisih hadis janganlah salah selalu asal kecuali di Bani Quraida tapi mereka memahami bahwa sehadis ini bukanlah Rasulullah melarang mereka tapi menyuruh mereka bersegera agar tidak terlambat menunjukkan mereka berselisih dan dalam banyak hal para sahabat berselisih dalam perkara-perkara yang menerima ejitihad ya antara umat berkata dalam perkara faraid sebagian perkara-perkara dia berbeda dengan kebijakan dengan ejitihadnya Zaid bin Thabid dan dalam banyak hal ya antara Ibn Umar dengan Bapaknya Umar pun berselisih Ibn Umar paling senang mengikuti dimana jejak Rasulullah dimana Rasulullah disitu dia sholat dimana Rasulullah turun ketika musab disitu dia turun ada Bapaknya Umar melarang ketika ada orang-orang berkumpul apa yang mereka kerjakan kata Umar dikatakan oleh para sahabat mereka sedang sholat dimana Rasulullah sholat kata Umar bubarkan mereka suruh mereka bubar sesungguhnya binasanya Umar sebelum mereka adalah setelah mereka mencari-cari dimana jejak mereka mereka jadikan sebagai tempat ibadah berbeda antara Umar dan Ibn Umar ya antara guru dan murid banyak perbedaan jika Anda perhatikan antara Imam Shafi'i dan Imam Ahmad banyak perbedaan mereka adalah guru dan murid antara Imam Abu Hanifah dengan muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi dan antara Muhammad bin Muhammad bin Hasan Syedbani banyak sekali perselisihan perbedaan dalam perkara-perkara yang menerima jidihat maka hal ini tidak akan mungkin disatukan sebagaimana ulama berbeda dalam menyikapi seorang perempuan yang hamil atau menyusui apakah wajib bagi dia mengkodok atau wajib bagi dia mengganti puasa ulama berselisih ya lah jenada imah yang mereka bersepakat dalam patut tertentu mereka berselisih sebagian mengatakan wajib bagi dia kodok sebagian mengatakan wajib bagi dia cukup bagi dia membayar fidyah hilap antara ulama dan antun ketika menyikapi perkara ini tidaklah lapang dada yang mengamalkan hadith ini mengatakan antun silahkan yang mas hadith ini lemah tidak mengamalkan silahkan begitu juga dalam perkara perkara lain di ikhwan wallahu tabarak wa ta'ala'alam nah yang lain mungkin ada sekitar seperempat jam lagi terfaktor berkaitan dengan masalah perbedaan itu sebagian orang ada yang menggampangkan seolah-olah perbuatannya itu merupakan itilah para ulama jadi tak perlu dipermasalahkan jadi mereka bilang mungkin sebagian ulama membinakan suatu perbuatan yang tidak ada dasarnya yang mereka melakukan perbuatan itu mempunyai lemah dalilnya tapi mereka beralasan bahwa ya itu perbedaan ulama ulama kami mempunyai mesahikan hadith tersebut itu sikap kita gimana batasan-batasan perbedaan itu sampai dimana ada perkara-perkara yang sebenarnya gak ada dipersisikan antara ulama terlebih dahulu gak ada padanya ikhtilaf antara ulama terlebih dahulu gak ada tapi orang-orang sekarang menganggap itu ikhtilaf karena ada apa namanya sebagian daripada orang-orang yang mereka anggap ulama yang mengatakan ini adalah sunnah ini disunnah kean dan seterusnya seperti mengamalkan amal-amal tertentu pada malam Jumat bacaan tertentu pada malam Jumat mengamalkan bacaan A bacaan B dan seterusnya pada malam Jumat yang mereka jadikan sebagai bahasa rutin ketika mereka mengatakan ini akhi ini dilarang akhi karena ini adalah perkara yang tidak ada datang contohnya Rasulullah dia katakan ini perkara khilaf ini bukan khilaf khilaf yang kita masukkan adalah yang memang ada akarnya pada masa orang-orang sebelum kita ya contohnya Qunud Subuh itu memang perkara khilaf yang antemur selapang dada menerima pembidaan antara ulama dalam perkara ini adhan dua kali ketika Jumat perkara khilaf ya dan dalam banyak hal ulama bersisih pendapat dalam perkara gerakan sholat sebagian sami Allah kembali bersedekah sebagian mengatakan sami Allah bersedekah bid'ah sebagiannya khilaf antara Shalban dengan ulama kita Syablas bin Bas dan lain-lainnya ini perkara-perkara yang memang benar khilaf tapi andai kata ada hal-hal tertentu yang gak ada ulama yang pernah mempersisikannya dianggap khilaf maka ini bukan khilaf sebagaimana contohnya perbedaan antara orang-orang Rafidah dengan Ahlu Sunnah ini bukan khilaf yang mengatabar orang Rafidah punya Quran sendiri mereka mengkafirkan kepada sahabat-sahabat Rasulullah ini gak ada khilaf padanya ya maka perkara khilaf adalah perkara-perkara yang memang diantara ulama ada persian di sana dan umat yang datang belakang tidak boleh membuat perkataan yang baru pendapat yang baru gak boleh untuk membuat perkataan yang baru andai kata ulama bersisir pada dua pendapat dua pendapat maka jangan menambah menjadi pendapat yang ketiga haram ya andai kata mereka bersisir pada empat pendapat jangan tambah pendapat anak jadi yang kelima jangan dan ciri-ciri Ahlu Sunnah mereka tidak berani sama sekali membuat perkataan yang baru menjadi perkataan ulama terlebih dahulu gak ada gak ada si Albani gak ada perkataannya yang menjadi ulama terlebih dahulu gak ada pasti ada salafnya pasti ada pendahulunya maka oleh karena itu diantara pesan para ulama jangan sampai engkau mengatakan suatu perkataan yang engkau tidak memiliki sebelumnya salaf contoh jangan sampai kita mengatakan suatu perkataan sebelum kita gak ada ulama yang mengatakannya ada pun khilab yang ditulang adalah khilab dalam perkara-perkara yang sifatnya fiqhiyah dalam memahami perkara-perkara fikih yang kita memang harus berlapang dadah walaupun kita boleh berdua bertiga dengannya bermunadara berdebat menurut anak akhir ini boleh tapi tetap wajib kita menghormati mereka yang mengamalkan amal yang menyisihi apa yang kita pandang wajib menghormati mereka karena itulah peruah membuat kaidah bahwasannya tidak boleh kita mengingkat dalam perkara-perkara yang sifatnya khilaf ya satunya mengenai masalah bilangan terawih antara ulama khilaf yang panjang sekali dalam buku-buku fikih 23 26 36 46 dan seterusnya banyak khilaf maka antum dilarang ketika itu untuk memaksa orang akan ikut yang A yang B bahkan menyesatkan mereka menyalahkan mereka tidak ini perkara-perkara yang khilaf Allah saya ada pertanyaan Ustaz apakah benar sebagian orang memberikan subhat bahwa Islam itu kamu tidak harus mendalami atau mempelajari kulit-kulitnya kamu harus mempelajari intinya Islam kamu cukup orang itu cukup dengan sholat dan syahadat mengerjakan lima rukun Islam itu sudah cukup di akhansur muslim jadi kamu tidak perlu melaksanakan hal-hal sunnah seperti kamu memanjakan jenggot itu hal-hal yang kulit jadi bagaimana menjawab subhat seperti ini mengatakan ini kulit ini ini isi ini biji ini batang ini akar dari mana didapatkan kulit dari mana dia mengatakan ini masalah jenggot perkara kulit ini sholat perkara isi zakat perkara batang ini haji perkara akar dari mana yang menarikwan yang Allah wajibkan kerjakan yang Allah haramkan tinggalkan dan semua kewajiban dalilnya ada semua yang Allah haramkan dalilnya ada tinggal antem mengikuti dirilah saja ya 5 waktu hukumnya apa wajib daripada Quran daripada sunnah daripada ijma' kerjakan ya zina keharamannya jelas daripada Quran daripada sunnah tinggalkan dan seterusnya untuk belajari mana yang Allah wajibkan kerjakan mana yang Allah haramkan tinggalkan mana yang Allah sunnahkan usahakan untuk dapat dikerjakan mana yang Allah subhanahu wa ta'ala makruhkan usahakan untuk ditinggalkan mana yang Allah subhanahu wa ta'ala bolehkan mubah boleh antem kerjakan boleh antem tinggalkan gak ada namanya kulit gak ada namanya isi gak ada namanya akar batang gak ada itu ya tafrik membeda-bedakan, ini kulit ini ini isi adalah perkara yang bid'ah, gak ada saat mengatakan jenggot perkara kulit, Allah yang gak ada bahkan Rasulullah ketika datang seseorang putusan daripada Raja Persia yang dia mencukur habis jenggotnya, ketika Rasulullah melihatnya, seketika Rasulullah murka Rasulullah tidak mau melihatnya sehingga Rasulullah mengatakan siapa yang memberitakan berdua melaksanakan hal ini berkata kedua-duanya, Rabbuna Tuhan kami, maksudnya para Raja Mereka berkata Rasulullah adapun aku, Tuhan kemerintakan aku untuk melihara jenggotku, subhanallah mana kulit, gak ada Rasulullah tidak pernah beda-bedakan subhanallah, dalam perkara ini berkata Rasulullah dalam perintahnya melihara jenggot, pendekkan kumis selisih orang-orang Yahudi subhanallah muncul syubahat sekarang Ustaz, orang Yahudi yang merah jenggot orang Islam memindekkan jenggotnya kita katakan anda yang kata mereka merah jenggot berarti mereka kembali kepada fitrah dan kita mengikuti fitrah bukan mengikuti mereka kita yang menjadi fitrah Ustaz, ya orang-orang itu lihat agama-agama kadang-kadang mereka merah jenggotnya ya agama-agama yang di luar Islam Islam, agama ini orang-orang Yahudi contohnya rabi-rabinya panjang jenggotnya Ustaz apakah kita harus menyelesaikan mereka potong jenggot? tidak berarti mereka mengamalkan fitrah mereka ya maka demikian dan ini adalah merupakan perbuatan pekerjaan orang-orang sufi yang beda-bedakan agama mereka mengatakan agama ini dibagi dua ada namanya syariat ada namanya hakikat ini semua syariat ini jenggot untuk orang awam dibalik syariat ada hakikat kami yang tahu subhanallah ini orang-orang yang Allah mereka adalah orang-orang yang sesat Allah sehingga mereka tafsirkan semua ayat kata mereka tafsir zahirnya ini orang awam batinnya kami mengetahui ya sehingga mereka merubah semua makna ayat ya Allah mustahil maka antum katakan dari mana antum tahu ini patahkan kepada mereka mana yang menunjukkan antum mana hadith mana dalil mana ayat mana perkataan sahabat yang mengatakan ini kulit mana mengatakan ini isi mana ini adalah merupakan apa namanya pebagian yang antum buat saya juga bisa membuat saya katakan ini akar ini cabang ini daun subhanallah dan dalam agama ikhwan dibutuhkan sanat sehingga berkata para ulama al-isnadu minaddin sanat rantai sanat hadith itu adalah bagian daripada agama tanpa ini semua orang boleh ngomong anda yang kata gak terikat dengan Quran gak terikat dengan hadith subhanallah tiap orang boleh ngomong menurut saya menurut saya menurut saya ini agama menurut saya makanya berkata para ulama kalau bukan karena hadith karena sanat semua orang boleh bicara sesuka hati dia sebagaimana sekarang ikhwan centang agama islam semua berfatwa tukang becak berfatwa tukang ojek berfatwa mereka kumpul disimpang semua jalan fatwa tukang becak tukang ojek semua berfatwa ahli pertanian berfatwa tentang agama ahli perikanan semua subhanallah semua ngomong agama semua berfatwa tentang jihad menurut saya ini bagus menurut saya subhanallah rusak agama padahal dalam perkara dunia orang yang tidak ahli dalam masalah pertanian tidak akan pernah bicara tentang pertanian malu dia ya kan seorang insinyur ahli dalam masalah misalnya apa dalam hal apa disini yang kita ketahui keahlian mereka setiap orang dalam perkara dunia akan berbicara dengan keahliannya tapi dalam perkara agama subhanallah tukang becak ngomong tukang konjek ngomong semua pembantu rumah tangga ngomong ibu-ibu ngomong semua Allah musta'al dan inilah membuat kaca balongnya kemuslimin kalau untuk baca kitab Ibn Rajab Al-Hambali Fadlu Ilmi Salab Al-Khalab dia mengatakan sebab kenapa banyak persian ketika orang-orang bodoh berbicara kalau seandainya orang-orang bodoh diam tidak ada persian kemudian ya enggak kata dia para sahabat sedikit mereka menerima hadis karena mereka telah paham semakin banyak semakin datang zaman semakin banyak pembicara ulama semakin banyak khilaf subhanallah seandainya semua orang bodoh diam tidak akan menjadi khilaf tapi ketika mereka bicara maka muncullah khilaf silahkan ikhwan ada waktu sekitar 5 menit antum terakhir makasih Ustaz menyampaikan pertanyaan dari pemirsa Ahsan TV yang melihat online Masya Allah Ustaz sebagai penuntut ilmu saya merasa bersalah karena masih melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah saya sudah berdekat bulat untuk tidak melakukannya akan tetapi lagi-lagi dosa itu terulang dan apakah dosanya berlipat ganda bagi orang yang sudah berilmu mohon nasihatnya Ustaz jazakum wa khairan ikhwan rahimah setelah kita jelaskan pada kajian subuh teri bahwa setiap anak Adam pasti dia akan berdosa bersalah Allah tidak akan pernah ada orang selamat berdosa-dosa semua orang pasti dia tergelincir tetapi sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang bertobat dan ikhwan rahimahumullah tawbat itu ikhwan memiliki syarat dan syarat syarat tawbat adalah berazam berken keras untuk tidak kembali orang yang telah melakukan kesalahan dosa-dosa tidaklah dia berken keras untuk tidak melakukan kembali ini yang pertama azam syaratnya azam menunjukkan tawbatnya itu benar ketika dia memiliki azam untuk tidak kembali melakukan sanakannya kalau pun ternyata besok kembali tergelincir atau lusa atau tahun depan seketika-ketika wajib bagi dia bertobat kembali dan tawbat yang sebelumnya sah ini yang pertama yang kedua an-nadam dia menyesal menyesal ketika telah memaksanakan perempuan tersebut tiap kali dia teringat dia menyesal dan dia menangis seterusnya andai kata ada seorang tidak pernah menyesali kesalahannya maka dia tidak bertobat dengan benar yang ketiga kawan al-iqla'an al-ma'asiyah yang ketiga haruslah dia berlepasir daripada kema'asiyah tersebut seorang yang dia gemar berzina maka temannya adalah berlepasir daripada zina tidak berzina andai yang kata terbincang kembali bertobat kembali subhanallah tetapi saya katakan kepada antara sekalian bahwa seorang manusia tidaklah berupaya untuk menjauhi semua sarana kepada maksiat kebanyakan maksiat terjadi karena ada sarana misalnya internet terkadang natal syaitan menghantui manusia dan dia sendiri tidak ada kecuali dengan Allah SWT maka ketika dalam kondisi imannya lemah dia akan buka segalanya maka tidaklah seorang waspada dalam perkara ini tidaklah dia membuka anda kata khawatir dirinya tergencir dengan sahabatnya dengan temannya dengan istrinya dengan keluarganya jauhi semua sarana televisi dengan segala macam isinya yang kebanyakan memengarakan manusia sarana membuat seorang menggumpar birahinya dan syahwatnya tidak menundukkan pandangan matanya maka jauhkan sarana jauhkan sarana jauhkan semua yakni relasi-relasi ataupun kawan-kawan yang akan mengiring anda kepada dosa-dosa masa lalu ingat kata bang nafi apa kata bang nafi apa kata bang nafi kejahatan tidak akan muncul kecuali karena ada kesempatan luang kata bang nafi ingat demi ini dalam maksiat subhanallah kawan-kawan yang mengiring kepada kesahatan jauhkan mereka jauh hijrah karena itulah rasulullah mengandalkan kepada kita untuk hijrah dan hijrah bukan hanya pindah tempat tapi pindah daripada kejahatan kepada kebaikan juga diantara maknanya adalah pindah tempat daripada tempat-tempat orang-orang zalim kepada tempat-tempat orang yang salih hijrah ketika orang yang bunuh seratus orang ini ingin bertawabat ulama itu memerintahkan dia untuk berhijrah ya ini keucapin hijrah maka bagi orang-orang yang tergincir berulang kali semua sarana kesana jauhi yang kedua lingkungan tidaklah dia merubah lingkungannya yang ketiga banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT minta agar Allah SWT mengampuninya dan membimbingnya dan menjaganya daripada kesalahan tersebut dan semoga Allah SWT ikhwan rahimahumullah mengawafkan kita di atas kebaikan aku lukul hadha wa astaghfirullah li walakum atubi ilaihi wa sallallahu wa sallam an abina muhammadin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih